Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan darurat secara virtual bersama 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara-negara anggota organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dalam pertemuan tersebut, Retno mengusulkan tiga langkah kunci untuk memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina. Indonesia mengecam keras atas agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, di mana hak-hak warga Palestina dihilangkan, ilegal settlement semakin meraja rela, gangguan terhadap pelaksanaan ibadah di Masjid Al-Aqsa, serta pergerakan masyarakat Palestina di wilayahnya sendiri dibatasi. Dalam konferensi persusai menghadiri pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Minggu 15 Mei, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan lebih dari 150 orang kehilangan nyawa, bahkan ratusan hingga ribuan rumah musnah akibat kejadian tersebut. Pada pertemuan tersebut, Retno juga menyampaikan tiga usulan kunci yang harus dilakukan OKI untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yakni memastikan adanya persatuan antara negara OKI dan semua pemangku kepentingan di Palestina. Selanjutnya, OKI harus berupaya menciptakan gencatan senjata negara, serta berupaya lebih keras memulai negosiasi multilateral yang kredibel. Perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai. Persatuan negara OKI, saya tekankan lagi, harus terus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina. Together, we have to act now. Keadilan harus tercipta bagi rakyat Palestina. Retno menambahkan, Palestina adalah satu-satunya negara di dunia yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial. Lebih melukai lagi, ia menyebut agresi Israel dilakukan saat bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu, Menlo Retno Marsudi menekankan, Indonesia bersama negara lainnya akan terus memperjuangkan hak dan menghadirkan keadilan bagi negara Palestina.